Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Baiklah tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya Pak Arman akhirnya mengenalkan Lula dengan seorang pemuda anak dari sahabatnya Karena Pak Arman merasa kecewa kepada sikap Pasya yang terlalu lama mengambil keputusan untuk memutuskan Prisca Pasya tentunya tak ingin jika Prisca menjadi milik orang lain ya guys Pasya pun meminta Lula agar menemuinya di taman Ketika Lula sedang melangsungkan meeting dengan pemuda yang sudah dikenalkannya bersama ayahnya dan juga Pak Arman Pasya pun menyatakan cinta kepada Lula dan Lula pun akhirnya menerima walau Lula sebenarnya masih bingung Dengan hubungannya karena Pasya adalah tunangan Prisca tapi Pasya meyakinkan Lula kalau dirinya sudah memutuskan pertunangannya dengan Prisca Lula sangat senang karena kini sudah benar-benar jadian dengan Pasya Tapi Pak Arman merasa belum yakin dengan apa yang sudah dikatakan oleh Pasya Dan akan segera mencari tahu apakah benar Pasya sudah putus dengan Prisca Pasya kembali mengatakan kepada Nek Ratu kalau Pasya tidak akan menikahi Prisca Tetapi Nek Ratu tetap memaksa karena pertunangan sudah terlanjur digelar Pasya benar-benar sangat bingung Tapi sepertinya Pasya akan tetap memilih Lula Dan akan mencari jalan keluar untuk bisa memiliki Lula dan tak menikahi Prisca Sementara si ular bengek Alia kini sudah mulai merasa curiga kepada si sarap Kelpi nih guys Setelah mendengar perkataan Dewa saat bertengkar dengan Kelpin Dewa bilang kalau Kelpin sudah kalah darinya saat bertarung kemarin pagi di depan taman Yang mana taman tersebut adalah tempat ditemukan Salsa meninggal Alia pastinya akan terus mencari tahu dan menyelidiki si sarap Kelpin Dan kemungkinan akan menanyakan langsung kepada Dewa ya guys Sudah bisa dipastikan setelah itu Alia akan bermusuhan dengan Kelpin Sahabatnya sendiri Sementara Nana ternyata masih belum mau buka mulut kepada Dewa Kalau Ronnie yang sudah merabrak Claudia Karena Nana merasa ragu Karena Nana merasa kasihan kepada Libriya Jika kebusukan Ronnie dipongkar Karena saat Ronnie diancam Nek Ratu akan diusir dari rumah Buana pun Libriya sangat sedih karena Libriya tidak percaya Jika suaminya itu mencuri mutiara Nek Ratu Padahal sudah ada bukti Kalau Ronnie sudah mencuri empat butir mutiara Ronnie sengaja mencuri mutiara tersebut Untuk dibuat anting dan akan Ronnie berikan kepada wanita-wanita lain Di episode berikutnya Nana pasti akan jujur kepada Dewa Dan setelah itu bisa dipastikan Dewa akan murka kepada Ronnie Dan akan bilang kepada Nek Ratu Untuk mengusir si Ronnie dari rumah keluarga Buana ya guys Si sarap Kelpin juga pasti akan membalas dendam kepada Ronnie Jika dirinya tahu kalau Ronnie yang sudah menabrak Claudia Wanita yang sangat dicintainya Kini Ronnie benar-benar berada di posisi yang bahaya ya guys Karena akan menghadapi masalah yang sangat besar Nah lalu bagaimana kelanjutannya Apa yang akan terjadi di episode selanjutnya Tentu ini akan membuat PHS e-lover semua penasaran Untuk segera mengetahui kebenarannya ya guys Agar tidak penasaran Saksikan terus buku harian seorang istri Yang tayang setiap hari pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja Ulasan dan prediksi buku harian seorang istri Di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton Dan buat yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh